Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Dhanpa Mukti dari kelas teknik elektronika 2C jadi disini saya akan menjelaskan mengenai kehandalan pengertian dari kehandalan kehandalan adalah reliability atau dapat didefinisikan sebagai probabilitas bahwa suatu komponen sistem akan menginformasikan suatu fungsi yang dibutuhkan dalam periode waktu tertentu ketika digunakan dalam kondisi operasi abling kehandalan juga dapat didefinisikan sebagai probabilitas yang selalu dikaitkan dengan akumulasi waktu dimana suatu alat beroperasi tanpa mengalami kerusakan dalam kondisi lingkungan tertentu berdasarkan definisi tersebut di atas reliability kehandalan juga merupakan suatu penerapan perancangan pada komponen sehingga komponen dapat melaksanakan fungsinya dan baik tanpa kegagalan sesuai rancangan atau proses yang dibuat kehandalan merupakan probabilitas bahwa suatu sistem mempunyai performasi sesuai dengan fungsi yang diharapkan dalam selang waktu dan kondisi operasi tertentu secara umum kehandalan merupakan ukuran kemampuan suatu komponen beroperasi secara terus menerus tanpa adanya kerusakan tindakan perawatan pencegahan yang dilakukan dapat meningkatkan kehandalan sistem fokus utama dari perancangan sistem kehandalan adalah karakteristik kekuatan tekanan komponen bagian-bagian komponen dirancang dan dihasilkan untuk bekerja dengan cara yang spesifik ketika beroperasi di bawah kondisi normal jika kekuatan ditambahkan akan memaksakan beban elektrik karena berhubungan dengan variasi, getaran, koncangan, kelembaban, dan semacamnya kemudian kegagalan yang tak terduga akan terjadi dan sistem kehandalan menjadi kurang diantisipasi selain itu juga jika komponen yang digunakan melewati batas normal maka kelelahan akan terjadi komponen yang gagal akan menjadi lebih banyak dari yang diharapkan bagaimanapun juga kondisi-kondisi tekanan akan mengakibatkan penurunan kehandalan menyebabkan peningkatan kebutuhan pemeliharaan dan di bawah kondisi tekanan akan menimbulkan biaya yang mahal sebagai hasil atas kelebihan perancangan jenis-jenis dari rehabilitas yang pertama ada rehabilitas stabilitas dimana hal ini menyangkut usaha memperonuin nilai yang sama atau serupa untuk setiap orang atau setiap unit yang diukur setiap saat Anda mengukurnya rehabilitas ini menyangkut penggunaan indikator yang sama definisi operasional dan prosedur pengumpulan data setiap saat dan mengukurnya pada waktu yang berbeda untuk dapat memperoleh rehabilitas stabilitas setiap kali unit diukur skornya haruslah sama atau hampir sama yang kedua ada rehabilitas terwakili yaitu mengacu pada keterandalan masing-masing grup menguji apakah penyampaian indikator sama jawabannya saat diterapkan ke kelompok yang berbeda-beda yang terakhir terdapat rehabilitas seimbang hal ini menyangkut usaha memperoleh nilai relatif yang sama dengan jenis ukuran yang berbeda pada waktu yang sama definisi konseptual yang dipakai sama tetapi dengan satu atau lebih indikator yang berbeda batasan-batasan operasional peralatan pengumpulan data dan atau pengamat-pengamat menguji rehabilitas dengan menggunakan ukuran ekivalen pada waktu yang sama biasa menempuh beberapa bentuk bentuk yang paling umum disebut teknik belah tengah tujuan tujuan dari reliability ini sendiri adalah memberikan informasi sebagai basis untuk mengambil keputusan selain itu teori reliability dapat digunakan untuk memprediksi kapan suatu suku cadang pada suatu mesin akan mengalami kerusakan sehingga dapat dimenentukan kapan harus dilakukan perawatan, pengantian dan penyediaan komponen ciri-ciri dari reliability yang pertama reliability adalah milik dari satu set nilai tes bukan milik tes itu sendiri artinya suatu tes dikatakan baik apabila dapat menghasilkan skor yang cukup akurat apabila tes tersebut diberikan pada kelas tertentu maka bisa juga menghasilkan skor yang cukup konsisten bila diberikan pada kelas yang berbeda atau ketika diberikan pada kelas yang sama pada waktu yang berbeda dua suatu tes dikatakan reliable jika dua buah tes dilakukan pada jarak waktu yang berbeda dan menunjukkan skor yang tidak jauh berbeda tiga reliability dapat dinyatakan untuk dua atau lebih pengukuran independen yang diperoleh dari tes yang sama untuk setiap anggota kelompok contoh dari reliability ini bisa dilihat dari contoh tersebut kegagalan baterai mengikuti distribusi Weibull dengan slope 4,2 dan mean life 103 tentukan reliability pada 120 dan jawabannya terdapat pada gambar tersebut sekian dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih